Intro Sahabat pembelajar, selamat berjumpa kembali dengan saya Saya Abu Sopyan Widya Iswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan tentang jenis kontrak yang dapat digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi Sahabat pembelajar, apa yang bisa kita lakukan? Apabila pekerjaan konstruksi dilakukan dengan cara kontraktual, maka jenis kontrak yang dapat digunakan ada 5 macam jenis kontrak Pertama, kontrak lunsum Kedua, kontrak harga satuan Ketiga, kontrak gabungan lunsum dan satuan Keempat, kontrak putar kunci Dan kelima, kontrak biaya plus imbalan Kontrak lunsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan yang jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu Dengan ketentuan Satu, semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia Yang kedua, berorientasi kepada output atau keluaran Ketiga, pembayaran didasarkan pada tahapan produk yang dihasilkan sesuai dengan kontrak Kontrak ini cocok untuk pekerjaan borongan Seperti pekerjaan membangun atau merehab gedung atau bangunan Kontrak harga satuan Kontrak harga satuan merupakan kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau setiap unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu Atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan Dengan ketentuan Polumo atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi pelumo pekerjaan yang dikerjakan Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan Kontrak ini cocok untuk pekerjaan yang harga satuannya sudah pasti Namun polumenya masih bersifat perkiraan Contohnya pekerjaan penggantian keramik lantai bangunan Dimana harga satuannya sudah pasti Tetapi polumenya mungkin masih berubah Kontrak gabungan lonsum dan harga satuan Merupakan gabungan lonsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan Kontrak ini cocok untuk pekerjaan konstruksi yang sebagian pekerjaannya belum dapat dipastikan polumenya Contohnya untuk pekerjaan bangunan gedung dengan fondasi tiang panjang pada tanah yang labil Dimana pekerjaan gedungnya menggunakan kontrak lonsum Sedangkan pekerjaan fondasinya karena belum dapat dipastikan polumenya menggunakan kontrak harga satuan Kontrak putar kunci merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek Dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap Sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya Sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni Kontrak ini cocok untuk pekerjaan pembangunan gedung yang dilengkapi dengan perlengkapan tertentu Contohnya pembangunan rumah dinas atau asrama berikut perlengkapannya Kontrak biaya plus imbalan Ini merupakan kontrak yang digunakan untuk pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat Dengan nilai kontrak yang merupakan perhitungan dari biaya aktual Ditambah dengan imbalan berupa prosentasi yang tetap atas biaya aktual Atau imbalan dengan jumlah yang tetap Kontrak ini hanya digunakan dalam keadaan darurat Di mana nilai kontraknya dihitung berdasarkan biaya aktual Ditambah dengan prosentasi tertentu dari biaya aktual tersebut Atau ditambah dengan imbalan tertentu Demikian jenis-jenis kontrak yang dapat digunakan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi Semoga penjelasan kita kali ini dapat bermanfaat Selamat beraktifitas Semoga sukses Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax